Sementara itu, Kuasa Hukum Pegi Setiawan mempertanyakan sejumlah pihak yang meminta tanda tangan dan sidik jari Pegi saat berada di dalam tahanan. Kuasa Hukum meminta kejelasan siapa dan untuk apa tanda tangan dan sidik jari Pegi dipergunakan. Ada jawaban tidak ketika tim Kuasa Hukum menanyakan untuk apa penanda tanganan berkas itu dan sidik jari dilakukan pada tengah malam? Sudah ditanyakan oleh tim kami bahwa penyidik tidak pernah merasa melaksanakan pengambilan sidik jari terhadap Pegi Setiawan. Jadi siapa yang meminta? Oleh karenanya, karena ini dilakukan di internal, Pegi Setiawan ini ditahan tidak lama, kas, kuda, jauh barat, masa ada orang lain yang mengambil sidik jari? Kami mau memungkinkan begini, kalau itu menjadi akal-akalan strategi penyidik, kemudian tiba-tiba ada barang bukti yang identik sidik jari-nya dengan Pegi Setiawan. Saya kasih tahu publik sekarang, putusan pengadilan atas nama terpidana yang 8 orang itu yang sudah dihukum di dalam bukti-bukti yang disita, tidak ada pengambilan sidik jari, tidak ada dijelaskan ke 8 sidik jari. Kalau muncul, itu rekayasa. Oke.